Intro Selamat malam pemirsa, program Maluku Antarnusa edisi hari ini, Senin 3 Desember 2018 hadir menjumpai Anda bersama saya, Novita Jenbonara. Beragang topik hasil liputan tim redaksi kami, sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama. Direktur utama PT Lestari Pembangunan Jaya BTK1 menilai putusan bebas hakim pengadilan negeri Ambon terhadap terdakwa Moritz Latumeten dan Ekliopas Soplanit tidak memenuhi rasa keadilan. Provinsi Maluku berada pada peringkat 4 daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019. Intro Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antarnusa malam ini. Di samping itu sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami telah disiapkan untuk Anda simak. Intro Direktur utama PT Lestari Pembangunan Jaya BTK1 menilai putusan bebas hakim pengadilan negeri Ambon terhadap terdakwa Moritz Latumeten dan Ekliopas Soplanit telah menjungkir balikan keadilan. Ditegaskan putusan majelis hakim itu sama sekali tidak mempengaruhi pembangunan perumahan di desa Tawiri yang sementara dilaksanakan pihaknya. Intro Fonis bebas majelis hakim pengadilan negeri Ambon terhadap terdakwa Moritz Latumeten dan Ekliopas Soplanit dinilai direktur utama PT Lestari Pembangunan Jaya BTK1 telah menjungkir balikan keadilan. Alasannya majelis hakim pengadilan negeri Ambon telah mengabaikan fakta persidangan serta keterangan saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum. Atas dasar itu BTK1 menyatakan putusan bebas tersebut tidak berpengaruh sama sekali dengan pembangunan perumahan di desa Tawiri yang sementara dilaksanakan pihaknya. Berita acara eksekusi itu palsu semua. Jadi itu yang kita Ibu Peti laporkan dia ke pihak kepolisian sampai sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan P21 ke kejaksaan-kejaksaan menahan mereka selama 20 hari. Terus dilimpahkan lagi ke pengadilan hakim menahan mereka sampai dengan 3 bulan yang lalu. Akhirnya kemarin diputuskan putusan bebas. Ibu sangat memprihatinkan majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga dia bisa membuat putusan. Jadi pertimbangan-pertimbangan hukum dari majelis hakim terhadap putusannya ini merupakan satu pertimbangan hukum yang keliru dan jungkir balik kayaknya. Sehingga dia membuat putusan itu putusan bunuh diri. Kemarin untuk membebaskan terdakwa semua itu kemarin. Jadi tidak ada kaitan apa-apa dengan kita punya lahan di sini. Termasuk Ibu Beti punya ini apalagi Ibu Beti punya. Tidak ada kaitan sama sekali karena waktu itu dilakukan salah eksekusi oleh pengadilan juga. Pengadilan juga tidak mengeksekusi Ibu punya lahan ini. Selaku korban dalam perkara tersebut, Beti Patikeyhatu mengaku telah menempuh jalur hukum lain yakni melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa mengadili hingga memutuskan perkara tersebut kebadan pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia guna di proses sebagaimana mestinya. Boy Nahrum, Edmund Tupan melaporkan. Provinsi Maluku berada pada peringkat keempat daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019. Untuk mengantisipasinya, Bawaslu Maluku meribatkan berbagai unsur masyarakat ikut melakukan pengawasan dalam pemilihan umum. Dalam melakukan tugas dan fungsi, Bawaslu menyiapkan berbagai strategi diantaranya memetakan daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2019. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Abdullah Eli, mengatakan Maluku berada pada peringkat keempat nasional Indeks Kerawanan pada Pemilihan Umum 2019. Maluku memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan pemilihan, kontestasi, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum 2019, Bawaslu Maluku melakukan strategi pengawasan melalui penguatan kapasitas aparatur, sosialisasi kepada pengawas partisipatif, dan membangun kerjasama dengan organisasi kepemudaan, pers, serta sejumlah perguruan tinggi. Maka untuk 2019, untuk Pileg dan Pilpres, menempatkan posisi Maluku sebagai terawan keempat. Dan dalam barometer untuk penggunaan ukuran itu, yang pertama penyelenggaraan, kemudian kontestan, partisipasi masyarakat, dan juga sosial politik. Itu yang tambahan yang terakhir adalah untuk kategori IKP 2019. Nah, berdasarkan IKP 2019 ini, kemudian Bawaslu menerapkan strategi pencegahan secara maksimal, yaitu dengan cara BIMTEK-BIMTEK ke Kebupatan Kota, kemudian melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu minta masyarakat menyampaikan informasi secara dini kepada petugas pengawas. Sejak tahapan pemilu serentak 2019 berlangsung, masyarakat sebagai pengawas partisipatif telah menunjukkan peran dengan baik. Hal itu dilihat dari 22 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masyarakat sampaikan kepada Bawaslu, Maluku. Sebagian dari laporan yang diterima berupa pelanggaran administratif dan sengketa pilek telah diputuskan oleh Bawaslu. Hamja Tomia dan Samsudin Sanduan melaporkan. Puluhan sepeda motor terjaring rahasia aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leaste Senin Pagi di kawasan Jalan Sultan Babula Ambon. Banyak pengendara yang terjaring rahasia belum memiliki surat izin mengemudi. Sebanyak 45 pengemudi kendaraan sepeda motor terkena tilang elektronik atau e-tilang dalam rahasia yang digelar aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leaste Senin Pagi. Dari jumlah tersebut, 15 pengendara di antaranya tidak dapat menunjukkan kartu SIM, sementara sisanya tidak dapat menunjukkan kepemilikan STNK dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Sementara 20 kendaraan sepeda motor diamankan polisi karena tidak dilengkapi dengan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan lainnya. Selain pelanggaran SIM dan STNK, polisi juga melakukan teguran terhadap pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Rahasia kendaraan bermotor roda 2 ini merupakan operasi rutin untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Rahasia akan dilakukan konsisten dengan lokasi yang berbeda setiap harinya. Seleksi proses dan tahapan komisioner calon anggota KPU Maluku priode 2019-2024 akhirnya ditunda oleh KPU Pusat. Penundaan itu diakibatkan Timsel tidak menjalankan keputusan KPU tentang ambang batas saat tes tertulis. Praktisi hukum tata negara Fahri Bahmid menyatakan, KPU dan Timsel dapat mengambil keputusan dengan tidak mengabaikan hak konstitusional bagi peserta seleksi. Penundaan proses dan tahapan seleksi calon komisioner anggota KPU Maluku ditanggapi serius oleh Praktisi Hukum Tata Negara Fahri Bahmid. Bahmid menyatakan penundaan seleksi itu akan berinflikasi terhadap persoalan teknis dan hukum apalagi mendekati proses pemilihan presiden dan legislatif. Olehnya itu, Timseleksi dan KPU Pusat dapat mengambil kebijakan dengan tidak merugikan hak-hak konstitusional yang telah dilalui oleh peserta seleksi. Bahmid menegaskan apabila Timseleksi dan KPU Republik Indonesia mengabaikan 22 peserta yang dinyatakan lolos bakal berujung ke pengadilan. Olehnya itu, Timses dan KPU RI dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana dengan tidak merugikan hak konstitusional mereka. Kalau misalkan Timsele salah mengambil satu kebijakan maupun keputusan maka bisa berimplikasi kepada persoalan digugat ke pengadilan. Nah ini yang tidak perlu. Sehingga barangkali ini harus dicermati dan diselesaikan secara hati-hati dengan penuh keadilan, dengan penuh kecermatan, dengan memandang kaedah-kaedah maupun petunjuk-petunjuk teknis maupun peraturan pernaundangan yang berlaku. Sehingga tidak ada pihak kemanapun, tidak ada satu masyarakat pun atau tidak ada calon yang saat ini sudah dinyatakan lolos sampai pada tingkat psikotis itu tidak mengalami kerugian konstitusional. Ini menjadi berbahaya kalau jika ada pihak yang dirugikan secara konstitusional. Seleksi calon komisioner KPU oleh Timsel telah memasuki tahapan tes kesehatan. Namun KPU Pusat menunda proses tersebut akibat Timsel tidak menjalankan ambang batas dalam tes tertulis. Penundaan itu hingga adanya keputusan KPU Republik Indonesia. Wanile Tahit meleporkan. Penyandang disabilitas di Kota Ambon hari ini memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari ini. Peringatan tersebut melibatkan sejumlah SLB di Kota Ambon. Hari Disabilitas Internasional tahun 2018 diperingati para penyandang disabilitas yang ada di Kota Ambon. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk pawai keliling melewati sejumlah ruas calon utama di Kota Ambon. Kegiatan itu melibatkan sejumlah SLB di Kota Ambon mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Pawai keliling yang dilaksanakan itu menyuarakan pesan-pesan moral yang isinya mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kaum disabilitas dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki. Ketua Himpunan Disabilitas Provinsi Maluku, Min, mengatakan peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini dilaksanakan dalam bentuk kesederhanaan namun tidak mengurangi makna peringatan. Min berharap pemerintah dapat membuka mata kepada kaum disabilitas sehingga mendapat hak sejajar dengan orang kebanyakan sebagai warga negara. Kami sangat berhubung dan terima kasih bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kami sehingga pada hari ini tepat pada tanggal 3 Desember adalah hari disabilitas internasional. Bahkan pada hari ini bukan kita yang di Maluku saja atau Kota Ambon kita di seluruh dunia merayakan kita punya hari disabilitas internasional. Untuk itu kita akan jalan santai atau jalan pawai ini yang nanti diikuti oleh PRB sendiri dan dikawal oleh pihak kefungsian. Kami bersama-sama organisasi disabilitas ya, SLB, SLB yang ada di Kota Ambon, kita merayakan hari kita. Dengan cara kita pawai, kita menunjukkan bahwa hari ini kita ada di antara masyarakat. Min juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan sarana penunjang untuk kaum disabilitas terutama di ruang-ruang publik sehingga akses para disabilitas ini dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dirangkai dengan suguhan sini yang dibawakan penyandang cacat disabilitas di Kota Ambon. Terima kasih telah menonton! Abu Sahwabawa, Junada Asril, melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sinergitas diperlukan dalam lingkup PUPR untuk membangun infrastruktur di daerah ini. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas PUPR, Maluku Ismail Usemahu dalam peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-73 di Ambon. Dalam mengawal pemerataan dan peningkatan daya saing infrastruktur diperlukan kepemimpinan yang kuat. Seluruh pejabat dan insan PUPR harus mampu menjadi infrastruktur manajer, bukan konstruksi manajer. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, memastikan pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat. Harus ada kesinambungan program pembangunan. Hal ini agar secara bertahap dapat dilakukan upaya pemerataan pembangunan sesuai dengan rencana. Penjelasan Menteri PUPR itu dibacakan Gubernur Maluku Said Asagab pada peringatan Hari Bakti PU ke-73 hari ini di Ambon. Di tahun 2018 ditekankan agar fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan dan menjaga komitmen untuk mencapai prognosis sebesar 93 persen sesuai target dalam rakortas Kementerian PUPR yang lalu ditetapkan untuk tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan. Sementara untuk tahun 2019, Kementerian PUPR diberikan amanah alokasi anggaran sebesar Rp110,7 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur di seluruh tanah air. Gubernur Maluku Said Asagab menyampaikan seiring dengan komitmen Kementerian PUPR tersebut untuk 2019 seluruh infrastruktur yang ada di daerah ini akan selesai dibangun. Di usia yang panjang ini, Pak Menteri juga berkesan untuk bekerja keras, guna bisa mempersatukan bangsa ini. Infrastruktur harus dikenjot karena masyarakat yang butuhkan serana jalan, jembatan, Dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang ada, Kepala Dinas PUPR Maluku, Ismail Usemahu menyampaikan sinergitas sangat diperlukan dalam lingkup PUPR di daerah ini. Karakteristik Maluku ini kan pulau-pulau, di dalam perencanaan pembangunan itu kan dibagi sedalam 12 puluh pulau. Malah dari puluh pulau 1 di pulau buru sampai puluh 12 di pulau-pulau kesehatan. Kemudian kita tahu dari sumber daya cukup terbatas, terutama dari sisi pendanaan. Jadi terkait dengan itu ya, Untuklah sehingga program kegiatan yang akan ikut KPUA di Maluku, baik ikut cipta karya, bina barga, sumber daya air, tata luar, jasa konstruksi. Nah ini kita orang-orang PU, perlu ada sinergitas, baik PU di kabupaten kota, provinsi, dan kawan-kawan dari kementerian. Dalam rangka kita menghadirkan infrastruktur di provinsi Maluku yang pulau-pulau ini, untuk masyarakat luas. Sesuai dengan semboyan KPU, marilah kita bergerak cepat dan berindak cepat. Untuk kesuksesan semua. Dalam peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-73 Tahun 2018, segenap insan PUPR diharapkan terus menjunjung profesionalisme dan menjaga kredibilitas di atas segalanya, agar dapat lebih meningkatkan kinerja dengan hasil karya yang merupakan buah kerjasama dari solidaritas. Boi Nahrum, John Ralahalu melaporkan. Mahasiswa Lisabata Timur larut dalam suasana kebersamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah minggu kemarin. Momentum peringatan Maulid Nabi dijadikan sarana untuk merajut kebersamaan dan kesatuan umat yang uswatun kasana. Mahasiswa Lisabata Timur yang berdengar di Kota Ambon ikut memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah minggu kemarin. Tema Maulid Nabi yang diangkat, yakni melalui peringatan Maulid Nabi kita jadikan iman sebagai tempat berpijak dalam merajut kebersamaan dan kesatuan umat yang uswatun hasana. Koordinator Mahasiswa Lisabata Timur Agus La'alija mengatakan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan ini hendaknya tidak bersifat seremonial. Namun Maulid Nabi hendaknya dapat mendorong mahasiswa Lisabata Timur untuk meneladani suri teladan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz Halid Umamiti dalam hikmah Maulid Nabi yang disampaikan menyoroti tentang kehidupan dan kepribadian Nabi. Menurut Umamiti, Nabi Muhammad memiliki dua sifat yang patut dicontohi oleh umat Islam. Dua sifat tersebut, yakni sabar dan jujur. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, Umamiti berharap umat Islam dalam kesehariannya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak di akhir zaman nanti kita mendapatkan safa'at dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan mahasiswa Lisabata Timur di Ambon turut dipersembahkan pembacaan Sarafal Anam. Pembacaan Sarafal Anam ini menggambarkan bentuk sukacita umat Islam dalam menyambut kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang diutus Allah ke dunia untuk membawa rahmat dan memperbaiki ahlak manusia. Pembacaan Sarafal Anam ini juga turut melibatkan ibu-ibu majelis ta'alim yang berdemisi Lidika Pahak. Rida Raiman Hamzatomia melaporkan. Warga yang bermukim di RT 03 RW 20 Harapan Jaya Gunung Malintang peringati Maulid Nabi Muhammad 1440 Hijriyah ahad kemarin. Peringatan Maulid Nabi diisi dengan pembacaan Sarafal Anam sebagai bentuk kecintaan terhadap Rasulullah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal diperingati oleh pengajian Maratur Solehah Harapan Jaya dan masyarakat yang bermukim di RT 03 RW 02 Sabatu Merah dalam suasana kebersamaan minggu malam. Peringatan Maulid itu diisi dengan pembacaan Sarafal Anam oleh ibu-ibu pengajian Maratur Solehah Harapan Jaya sebagai bentuk kecintaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Puluhan ibu-ibu ini bersemangat membacakan Barjanji Sarafal Anam dalam mengenang kelahiran Nabi Muhammad diiringi pemukulan terbana. Peringatan Maulid Nabi itu tidak lain untuk mengamalkan keteladanan ahlak mulia Rasulullah oleh umat Islam khususnya yang berada di kawasan Harapan Jaya Gunung Malintang. Selain itu momen ini juga dapat meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Ustadz Abdul Rahman Tubaka dalam tausiyahnya mengatakan momen peringatan Maulid Nabi hendaknya dijadikan wahana untuk meningkatkan silaturahmi antar sesama warga di RT 03 RW 20 Desa Batu Merah. Tubaka mengajak untuk terus meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah saling menyayangi antar sesama. Tubaka meminta warga yang permukim di Gunung Malintang untuk dapat memperbanyak solawat kepada Rasulullah serta menjauhi segala larangannya. Panile Tahit melaporkan. Selain itu juga pemirsa ibu-ibu Majelis Talim Radatul Jana BTN Kebun Cengke memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah Sabtu malam. Peringatan Maulid tersebut juga menjadi sarana silaturahmi dan meningkatkan iman dan taqwa. Dalam suasana kesederhanaan, ibu-ibu Majelis Talim Radatul Jana BTN Kebun Cengke memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah Sabtu malam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad menjadi program kerja Majelis Talim Radatul Jana BTN Kebun Cengke yang digelar setiap tahun. Peringatan yang digelar tersebut juga menjadi momentum untuk meningkatkan silaturahmi dan memperkokoh iman dan taqwa kepada Allah. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Talim Radatul Jana BTN Kebun Cengke Wardat Taroji. Melalui peringatan Maulid Nabi ini diharapkan, rasa cinta kepada Nabi Muhammad makin meningkat. Selain itu dapat meneladani suri toladan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Ahlak Nabi Muhammad yang amanah, sabar, suka menolong dan tidak dendam dijelaskan Ustazah Atika Hairunisa dalam hikmah Maulid. Menurut Atika, kecintaan kepada Nabi Muhammad bukan hanya melalui peringatan Maulid. Namun kecintaan itu harus diwujudkan lewat perilaku yang sama dengan kepribadian Nabi Muhammad. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, Majelis Talim Radatul Jana diajak untuk menjalankan perintah dan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad, anggota DPDRI Nyonya Haja Annalatukonsina mengatakan, Nabi Muhammad dalam kehidupannya memperjuangkan dan mengangkat harkat serta martabat perempuan. Annalatukonsina mengatakan, seiring dengan momen Maulid, bangsa Indonesia saat ini juga sedang melakukan kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, Annalatukonsina mengajak masyarakat melapor kepada pihak terkait, apabila melihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad ini dipersembahkan pembacaan Sarafal Anam. Pembacaan Sarafal Anam ini berisikan sejarah singkat, kelahiran Nabi Muhammad yang disambut dengan sukacita oleh umat Islam. Kegembiraan dan sukacita dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad dilakukan dengan bersalawat dan berjikir yang tertuang dalam pembacaan Sarafal Anam. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat uwa alaika. Jikir dan salawat yang dibawakan ini merupakan wujud kecintaan kepada Rasulullah yang diutus Allah ke dunia untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Frida Raiman, Hanja Tomia melaporkan. Keluarga besar Mindua Ambon dan Majelis Talim Radhatu Ilmi Sabtu pekan kemarin memperingati Maulid Nabi Muhammad 1440 Hijriah. Maulid Nabi yang digelar Mindua Ambon itu untuk meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan yang diaktualisasikan. Dalam pembacaan Rawi Sarafal Anam. Lantunan Syair Barzandi Sarafal Anam menggema membahana dengan tabuhan Tifa Rebana oleh ibu-ibu Majelis Talim Radhatu Ilmi dan siswa Mindua Ambon Sabtu pekan kemarin. Rawi yang dikomandankan itu terdapat dalam Sirah Barzanji yang menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. yang diberi nama Muhammad oleh pamannya Abdul Muttalif. Sosok manusia pilihan Allah S.W.T. itu lahir menurut para ulama Islam pada hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Tepatnya 571 Miladiyah dalam kalender Hijriah yang terdapat dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kepala Mindua Ambon Dahlan Gazak mengajak sipitas dan siswa untuk menjadikan peringatan maulid Nabi ini untuk meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan Mindua Ambon. Dirinya mengajak seluruh keluarga besar Mindua Ambon termasuk ibu-ibu Majelis Talim untuk meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad S.A.W. dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Tata Usaha Gemena Kota Ambon Sirah Jukil Reh mengatakan peringatan maulid Nabi Muhammad S.A.W. merupakan momen yang tepat untuk memperkenalkan Rasulullah Muhammad S.A.W. kepada generasi muda penerus bangsa di Mindua Ambon. Gil Reh mengajak sipitas dan ibu-ibu Majelis Talim Raudatul Ilmi Mindua Ambon untuk senantiasa menghadirkan sifat Nabi melalui sikap dan perilaku yang terbaik. Ustadz Sodik dalam hikmah maulidnya mengatakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. yang diperingati setiap tahun pada bulan Rabiul Awal sebagai sosok manusia terbaik di muka bunuh. Kelahirannya di dunia sebagai pemberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Sosok yang menginspirasi semua makhluk dalam segala lini kehidupan ini baik ahlaknya dalam segi perkataan maupun perbuatannya perlu dicontohkan oleh umat manusia termasuk keluarga besar Mindua Ambon. Rahmalatukonsina, Udin Sanduan melaporkan. Berbagai kegiatan sosial akan digelar Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Maluku untuk menyambut hari ulang tahunnya 12 Desember nanti. Salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni sosialisasi gerakan siap atau saya ini anti-pornografi dan pornoaksi. Terpanggil untuk membina generasi muda untuk tidak terjebak pergolong bebas Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Maluku mencanangkan gerakan siap atau saya ini anti-pornografi dan pornoaksi. Gerakan ini nantinya menyasar anak-anak sekolah khususnya di jenjang sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah. Gerakan siap sengaja digagas Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Maluku dalam rangka menyambut hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama 12 Desember nanti. Gerakan siap sengaja digagas Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Maluku dalam rangka menyambut hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kanto Lulayah Kementerian Agama Maluku 12 Desember nanti. Untuk mengenalkan gerakan siap, Sabtu kemarin dilakukan sosialisasi di lingkungan Madrasa Sanawiyah Negeri Batumira, Ambon. Sosialisasi siap ini mengikut sertakan puluhan siswa perwakilan dari seluruh Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah Sekota Ambon. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku, Jenabun Musat, dalam arahannya mengatakan, generasi muda, khususnya siswa sekolah menengah pertama dan sederajat, perlu dibentengi dengan pengetahuan terkait pergolongan bebas dan dampaknya. Mereka mesti dibekali agar tidak terjerumus dalam cara bergaul yang salah yang bisa membuat mereka melakukan perbuatan negatif. Dengan sosialisasi gerakan siap, para siswa bisa lebih tahu bagaimana menunjukkan moral yang luhur dan mengembangkan cara bergaul yang lebih positif serta tidak terpengaruh tindakan pornografi dan pornoaksi. Menurut Jenabun, fenomena kemajuan sains teknologi sepatutnya bisa dipilah bagaimana sisi positifnya menghindarkan anak-anak dari pengaruh negatif teknologi digital bisa dilakukan dengan memperbanyak kegiatan yang bermanfaat. Untuk itu, sosialisasi siap ini dikenalkan bagi anak-anak sekolah agar mereka punya referensi untuk memilah cara bergaul yang beradab. Acara sosialisasi siap, saya ini anti-ponografi dan pornoaksi adalah salah satu program Dharma Wanita yang ditujukan untuk generasi anak-anak. Artinya generasi anak-anak muda dan juga anak-anak didik terutama di sekolah ya. Karena-kenapa anak-anak sekalang kan sudah pinta tentang IT. Untuk itu, kami dari Dharma Wanita mengadakan sosialisasi ini supaya bagaimana anak-anak didik kita itu tahu pornografi itu apa, pornoaksi itu apa. Dalam sosialisasi siap, diberikan materi seputar pemanfaatan teknologi informasi sesuai kategori umur serta interaksi sosial ala generasi milenial. Pemateri yang dihadirkan dari Yasan Lapan atau Lembaga Pemberdayaan Anak dan Perempuan. Pemateri yang dihadirkan dari Yasan Lapan atau Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yasir Tualita dan Syakta Maylam melaporkan. Majelis Talim Al-Kasana Asmau Husnadeh Sabatumera, Kota Ambon memperingati maulid Nabi Muhammad 1440 Hijriah. Peringatan maulid Nabi itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan lantunan Sarafal Anam. Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan hari bersejarah bagi umat Islam dalam menyambut kelahiran Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW di muka bumi. Peristiwa kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW pada 1440 tahun lalu oleh Majelis Taklim Al-Kanisa Asma'ul Husna Desa Batumera dijadikan sebagai ajang silaturahmi antarsesama terutama dalam merajut ikatan tali kasih dalam konteks uhwa Islamia. Peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang dilaksanakan Majelis Taklim Al-Kanisa Asma'ul Husna Desa Batumera, Kota Ambon itu diawali dengan pembacaan kalam ilahi dan lantunan Sarafal Anam. Lantunan Sarafal Anam tersebut mengambarkan kisah perjalanan Nabi Besar Muhammad SAW dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dalam syiar Islam di muka bumi. Ketua Pembina Majelis Taklim Al-Kanisa Asma'ul Husna Desa Batumera, Zul Kipli Pakawabun pada kegiatan tersebut mengajak ibu-ibu Majelis Taklim untuk menjadikan momentum maulid Nabi ini sebagai sarana memperkokoh ikatan kerahiman terutama dan meningkatkan nilai-nilai ketauhidan serta menjunjung tinggi sifat rasul sebagai teladan dalam hidup sehari-hari. Al-Ustadz Haji Ma'ruf dalam tauziannya memberikan motivasi bagi ibu-ibu Majelis Taklim untuk terus belajar membaca dan mengkaji isi daripada Al-Quran sebagai tuntunan umat Islam sehingga dalam penerapannya tidak bergeser dari nilai-nilai ajaran agama. Haji Ma'ruf juga mengajak ibu-ibu Majelis Taklim untuk memberikan sahabat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW untuk menjadikannya sebagai teladan dalam hidup. Ma'ruf menyebut bentuk kecintaan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW merupakan manifestasi dari keteladanan Nabi karenanya Al-Ustadz memberikan motivasi kepada Majelis Taklim untuk senantiasa menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai tuntunan dan pedoman hidup baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat. Abu Sahab Awad, Cunadi Asril melaporkan. Pemirsa penyalaan Pohon Terang Mangga II dilakukan setiap bulan Desember tahun berjalan. Penyalaan Pohon Terang itu dilakukan sejak tahun 2018 hingga saat ini. Tradisi ini akan terus dilestarikan oleh Angkatan Muda GPM Ranting II Cabang Silo dan Angkatan Muda Ranting I Cabang Menara Kasi. Tahun ini penyalaan Pohon Terang Mangga II dilakukan minggu dini hari kemarin. Pohon Terang Mangga II yang dimulai berdiri sejak tahun 1981 hingga kini telah menjadi ekon Kota Ambon. Penyalaan Pohon Terang ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Angkatan Muda Ranting II Cabang Silo dan Angkatan Muda Ranting I Cabang Menara Kasi. Penyalaan Pohon Natal ini dilakukan sebagai lambang kelahiran Yesus Putra Natal dilakukan setiap Adventus pertama setiap bulan Desember. Untuk tahun ini pencanangan dilakukan dalam ibadah bersama yang dilaksanakan minggu dini hari kemarin. Ketua Panitia Giano Nanulaita mengatakan pencanangan penyalaan Pohon Natal ini jangan dijadikan kegiatan rutinitas tahunan tetapi jadikanlah momen ini untuk belajar mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah dunia. Sementara ibadah penyalaan Pohon Terang Tanjung Mangga II itu di bawah sorotan tema Berilah Tempat Bagi Tuhan di Rumahmu. Tema Natal ini dijadikan sebagai landasan pijak Panitia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemuda gereja yang demisioner dan mandiri sebagai tulang punggung gereja. Pendeta Letupir Risa dalam refleksinya mengatakan lokasi Pohon Terang Mangga II ini sangat strategis untuk dilihat orang dari berbagai penjuru kota Ambon. Namun makna Pohon Terang sesungguhnya yaitu memberi cahaya bagi umat manusia. Pohon Terang ibaratnya putra natal yang mampu menerangi kegelapan di sekitarnya. Hal ini sangat sesuai dengan keinginan awal para perintis Pohon Terang Mangga II yang ingin menerangi kota Ambon bila malam tiba. Keinginan yang mulai itu hingga kini masih terus terjaga oleh generasi penerus di lokasi tersebut. Olehnya itu dirinya meminta agar Pohon Terang Mangga II yang digagas sejak tahun 1981 itu harus terus dilestarikan. Sementara tema Natal tahun ini yaitu Berilah Tempat Bagi Yesus di Rumahmu mengisaratkan umat untuk siap dibaharui dalam masa penantian kedatangan putra natal. Berbagai permasalahan dalam rumah tangga maupun lingkungan harus diselesaikan hingga kedatangan putra natal. Untuk kedua kalinya umat benar-benar siap untuk menyongsongnya. Penyalaan Pohon Terang Mangga II dilakukan Ketua Majelis Jemaat GPM Sinarkasi serta sejumlah undangan lainnya yang telah ditentukan. Hortnil Kota Dini melaporkan. Memasuki Minggu Adventus, Jemaat GPM Immanuel Namlea menggelar pawai sinter kelas di Kota Namlea, Kabupaten Buru. Uniknya pawai sinter kelas melibatkan ratusan anak dari kedua komunitas agama yang ada di Kota Namlea. Semarak bahaya natal mulai nampak di Kota Namlea, Kabupaten Buru dengan pernak-pernik natal yang berwarna-warni. Hal itu tampak saat diadakannya pawai sinter kelas yang berlangsung di Kota Namlea, Ahad Siang. Pawai sinter kelas dikelar Jemaat GPM Immanuel Namlea. Keterlibatan ratusan anak pada momen sinter kelas merupakan aksi simpatik yang sudah kali kelima dikelar oleh Jemaat GPM Immanuel Klasis Buru Utara. Arak-arakan sinter kelas dimulai dari gereja Emanuel dengan rute mengelilingi Kota Namlea. Arak-arakan ini menyinggai sejumlah rumah jemaat untuk menghibur sekaligus memberikan bingkisan natal bagi anak-anak. Aksi ini mendapat apresiasi warga di sana. Kehadiran mereka juga menjadi tontonan masyarakat yang merasa terhibur dengan kehadiran sinter kelas di setiap desa. Menariknya dalam arak-arakan tersebut terdapat anak-anak dari komunitas muslim. Terselenggaranya kegiatan ini karena dukungan organisasi impunan mahasiswa Islam Cabang Namlea. Aku memberikan apresiasi yang bagus terhadap teman-teman jemaat Kristen yang ada di Kota Namlea. Karena dalam rangka menjemput momentum pemilu di 2019 nanti, mereka membangun sebuah silaturahmi yang bagus antara umat beragama di Kota Namlea dengan budaya kaiwai yang terus dipegang oleh kami pasudara yang ada di Tanah Kuturo ini. Kami sangat mendukung penuh kegiatan paradis sinter kelas ini dalam menyongsong hari natal pada 25 Desember nanti. Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel Namlea Pendeta Ingrid Maitimu mengatakan gelaran pawai sinter kelas tahun ini memberi warna tersendiri karena bukan saja diikuti warga gereja namun juga warga muslim di Namlea. Dukungan penuh dari organisasi HMI dan IMGPM juga memberi andil sehingga arak-arakan ini lebih bermakna. Kolaborasi antara kedua komunitas agama menunjukkan keharmonisan dan kerukunan hidup yang terus terbina di Kabupaten Buru. Santa Claus di Jemaat GPM Namlea ini puji Tuhan kami laksanakan dengan segala baik dengan punya tema, punya harapan untuk kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten ini, di Kota Namlea tetap terjaga dengan baik. Selain mengambil rute dalam Kota Namlea rombongan sinter kelas juga menyinggahi sejumlah desa di luar Kota Namlea. Kehadiran mereka menjadikan Minggu Adventus lebih bermakna. Dari Namlea, Eren Stasi Jawa melaporkan. 83 lulusan dari 6 program studi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpati di Yudisium Senin Pagi. Dalam Yudisium dan penggelaran sarjana dekan Fakultas Perikanan Profesor Dr. Semikou menyebutkan dari 6 prodi yang ada 4 diantaranya telah terakreditasi A. Selain itu pihaknya juga mendorong terbentuknya 2 program pasca sarjana. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kembali menghasilkan sarjana baru. Pada wisuda sarjana ketiga periode Agustus Desember 2018 sebanyak 83 lulusan sarjana serata 1 di Yudisium. Dekat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Profesor Dr. Semikou menyatakan pihaknya saat ini tengah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana fakultas. Hal ini dilakukan untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan menjawab kebutuhan pasar kerja serta menjadi solusi berbagai permasalahan lokal, regional, maupun internasional. Hal ini tercermin dengan 6 program studi yang 4 diantaranya telah terakreditasi A dan 2 lainnya terakreditasi B. Selain itu pihak fakultas juga saat ini tengah berupaya mendorong hadirnya 2 program pasca sarjana, mahasiswa dan doktoral. 2 program pasca sarjana ini berorientasi pada kelautan, pesisir dan kepulauan. Dalam Yudisium dan penggelaran sarjana yang dilakukan pada 83 lulusan, terdapat 3 orang yang lulus dengan masa studi kurang lebih 4 tahun. Mereka berhak mendapat predikat pujian atas prestasi akademik yang telah dicapai. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Yusuf Madubun, MSI, menyatakan hasil passing grade yang dicapai oleh lulusan di Meluku menjadi sebuah evaluasi bersama. Untuk itu ke depan dirinya meminta kepada semua komponen unpati, termasuk alumni, menyumbang pikiran tenaga guna membesarkan perguruan tinggi itu. Menurutnya generasi saat ini telah masuk dalam revolusi industri 4.0. Pada revolusi industri ini, kekuatan teknologi informasi dan literasi media internet menjadi yang utama. Dengannya generasi saat ini menyiapkan diri untuk inovasi tersebut dengan menghasilkan berbagai lapangan pekerjaan melalui media internet seperti yang berkembang dewasa ini. Melki Latusawole, Sarlas Bolaman, melaporkan. Pemirsa komunitas motor tidak identik dengan geng motor yang kerjanya cuma bikin onar serta mengganggu ketertiban umum. Untuk mengubah stigma masyarakat bahwa komunitas motor sama dengan aksi geng motor selama ini, sejumlah anak muda yang tergabung dalam komunitas motor Sagu Ambonese Capture di Kota Ambon menggelar bakti sosial berupa Kitanan Masa. Komunitas motor Sagu Ambonese Chapter Kota Ambon aktif terlibat dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Arthur Kainama, Ketua Komunitas Sagu Ambonese Chapter menggunakan aksi peduli sosial yang dilaksanakan komunitasnya merupakan bagian dari visi misi mereka, yakni ikut membantu masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapat perhatian. Selain itu, kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan sebagai upaya memperbaiki citra komunitas atau geng motor yang selama ini mendapat stigma buruk. Kami Satukan Umum Alku Radar Sagu Ambon punya visi dan misi, yaitu ingin merubah pandangan masyarakat tentang generasi muda dalam hidup bermasyarakat. Makanya kami lebih bergerak dalam bakti sosial dan hingga saat ini kira-kira sudah 5 kali kami melakukan kegiatan bakti sosial di beberapa tempat yang berbeda. Komunitas geng motor yang beranggotakan puluhan pemuda di kota Ambon ini Sabtu kemarin bersilaturahmi dengan masyarakat di Dusunusaela, Desa Ureng, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Selain bersilaturahmi, komunitas motor Sagu juga menggelar hitanan masal bagi 14 orang anak. Aksi sosial kemasyarakatan tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakat kurang mampu di daerah ini. Geratangan komunitas motor Sagu Ambonese Chapter Ambon disambut gembira masyarakat di Dusunusaela. Menurut mereka, kegiatan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Dusun tersebut. Kami di warga masyarakat Dusaela ini, pada umumnya masyarakat Dusaela sangat berterimakasih dan sangat berbahagia. kami merasa sangat berbahagia di adanya kebetulanan Bapak Ibu. Kami harap supaya bisa ke depan lagi, bisa ada juga kegiatan di sana seperti ini. Selain menyambangi Dusunusaela, untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial, komunitas ini juga pernah terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya di daerah ini. Masyarakat negeri Tial dan Laha mengikuti ibadah orang basudara di gereja Immanuel Amahusu. Mereka ikut bersuka cita bersama masyarakat Amahusu dan Hatalai menyambut perayaan Adventus pertama. Sungguh mengharukan berada di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi budaya hidup orang basudara. Perbedaan dalam keyakinan bukannya menjadi alasan untuk memutus hubungan persaudaraan, tetapi justru menjadi berkah untuk saling menguatkan. Hal ini terlihat dalam ibadah orang basudara di gereja Immanuel Amahusu minggu pagi. Masyarakat negeri Laha dan Tial yang beragama Islam datang berbaur dan ikut bersuka cita dalam ibadah Adventus pertama bersama masyarakat Amahusu dan Hatalai yang beragama Kristen. Kehadiran masyarakat Tial dan Laha dalam ibadah orang basudara disambut sukacita masyarakat Amahusu dan Hatalai yang memiliki hubungan pelagandong. Sebagai ungkapan syukur mengawali ibadah orang basudara masyarakat Laha dan Tial memperdengarkan lantunan suara azan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Maluku, Abidin Wakano mengatakan kehadiran masyarakat Tial dan Laha dalam ibadah orang basudara merupakan wujud nyata dari budaya hidup orang basudara di Maluku. Abidin menginginkan nilai-nilai kearifan lokal ini diaplikasikan dalam kehidupan umat beragama sehingga upaya menjadikan Maluku sebagai laboratorium perdamaian terwujud. Ini bukan sebuah sinkritisme tapi ini adalah doa-doa yang tulus dari anak-anak Maluku orang basudara dari Tial dari Amahusu dari Laha dari Hatalai Ibadah Orang Basudara dimeriahkan dengan kolaborasi Toto Buang Rebana. Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel Amahusu, Pendeta Wem Ayal mengatakan modal ibadah ini merupakan salah satu wujud dari misi gereja orang basudara di Maluku. GPM sebagai gereja orang basudara itu berarti dia mesti wujudkan itu secara praktis. kita beberapa bulan kemarin dengan basudara di Pemangga sekalipun tidak dalam hubungan Pela Gandung tetapi sebagai orang basudara ya bertetangga nah kita sudah melakukan praksis kerja bakti bersama dari Pemangga sampai di Taman Makmur itu luar biasa respon, partisipasi tapi itu memang sebelumnya kita bisa bertemu bersama. ibadah orang basudara yang menghadirkan masyarakat Pela Gandong Amahusu, Tial, Laha, dan Hatalai berakhir dengan makan patita bersama. Minggu Senoya dan Lama Rumah melaporkan guna membiasakan para siswa untuk menunjukkan moral dan akhlak santun Madrasa Ibtidaya Negeri Satu Ambon menerapkan pendidikan karakter secara berkala materi yang diajarkan yakni solat dua barjamaha, tadaru serta tilawak Quran metode belajar di Madrasa Ibtidaya Negeri Satu Ambon tidak hanya seputar pendidikan reguler semata di sekolah ini juga diberikan materi pendidikan karakter secara kontinu menurut Kepala Madrasa Ibtidaya Negeri Satu Ambon Nasit Marasabesi pendidikan karakter yang diterapkan di Min Satu Ambon sangat relevan dan sejalan dengan kurikulum yang berlaku pemberian bahan ajar pendidikan karakter ini dimaksudkan untuk membekali para siswa dengan hal-hal positif seperti ritual beribadah hingga pembelajaran cara baca Al-Quran kesemuanya diarahkan bagi siswa agar mereka lebih taat dan rutin menempai ilmu agama dari dalam lingkungan sekolah salah satu kegiatan dan program yang kita laksanakan oleh Min Satu Ambon itu di setiap hari di saat anak sebelum melakukan proses dan kegiatan pembelajaran itu kurang lebih 10-15 menit itu mereka melaksanakan kegiatan Tadarus atau mengaji sehingga disitulah ada guru-guru agama maupun guru kelas yang akan mengarahkan mereka disamping itu juga ada program Salat Dhuha dan Tilawatil Quran di setiap hari Selasa dan hari Kamis setiap minggu ini apa dalam rangka bagaimana kita bisa mengontrol anak-anak kita melakukan pembinaan ahlak buat mereka sehingga paling tidak usaha madrasa dalam rangka peningkatan karakter anak itu bisa dilakukan di madrasa kemudian mereka bisa tunjukkan setelah mereka berada di tengah-tengah masyarakat materi pendidikan karakter yang sudah diterapkan di Min Satu Ambon diantaranya solat duha berjamaah Tadarus dan Tilawat kesemua materi diberikan dengan durasi 10 hingga 15 menit sebelum siswa menerima mata pelajaran umum materi ini dijadwalkan 3 kali dalam sepekan dengan panduan guru agama maupun guru kelas pihak sekolah mengharapkan dengan pemberian pendidikan karakter siswa Min Satu Ambon bisa mengamalkan dalam aktivitas di sekolah maupun di rumah Yaser Tua Rita, Hamsah melaporkan Pemirsa dengan berakhirnya berita tadi maka berakhir pula program Maluku Antarnusa untuk malam ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dengan kami selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati